Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Aksi Penipuan Bergedok Investasi kembali terjadi. Delapan warga di Kabupaten Goa melapor ke polisi setelah tertipu arisan online di media sosial dengan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Delapan warga korban investasi bodong dengan modus arisan online melaporkan pemilik investasi amanah ke unit Reskrim Polsek Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para korban diduga tertipu oleh pengelola investasi amanah dengan modus arisan secara online di media sosial. Sejumlah korban mengaku membeli arisan yang dananya ditransferkan langsung kepada Yuliana Syam yang merupakan pengelola. Satu dari delapan korban bahkan telah mentransferkan uang hingga lebih dari 700 juta rupiah. Penipuan bergedok investasi ini telah berlangsung sejak November 2021 lalu. Pengelola investasi yakni YS diduga menipu para korban dengan mengiming-imingi pengembalian uang dua kali lipat dari jumlah setoran. Awalnya dana investasi bisa disetor namun sejak bulan Februari investasi mulai macet dan tak kunjung dikembalikan uang milik korban. Dari delapan korban total kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki kasus penipuan ini. Polisi masih menyelidiki kasus penipuan ini.